Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Pesebaran flora dan fauna di dunia termasuk Australia dipengaruhi oleh komponen biotik dan abiotik lingkungan. Salah satunya, iklim daerah. Di Australia terdapat dua iklim yaitu sebagian beriklim tropis dan sebagian beriklim sedang. Fauna yang mirip dengan tipe Australia adalah Indonesia bagian timur seperti Papua, Kepulauan Aru dan Pulau Halmahera. Berikut, ciri khas fauna Australia dan contohnya. 1. Terdapat kantong pada hewan mamalia, marsupial. Hewan mamalia marsupial adalah sebutan untuk sekelompok hewan mamalia Australia yang memiliki kantong. Contoh hewan berkantong Australia dan keunikan kantongnya. 2. Kangguru. Hewan ini memiliki posisi kantong yang berada di depan perutnya. Kantong berfungsi sebagai tempat tinggal bayi yang lemah dalam masa menyusui hingga tumbuh besar dan siap dilepas liarkan. 3. Koala. Kantongnya berbeda dengan kangguru. Posisi kantong koala berada di belakang. Wombat. Kantongnya membuka ke arah belakang bukan ke arah kepalanya. Hal ini memungkinkan kotoran masuk ke dalam kantong saat menggali. 2. Ukuran tubuh mamalia kecil. Kekhasan dari pengelompokan hewan mamalia Australia selain berkantong adalah ukurannya yang sangat kecil dibandingkan dengan mamalia pada umumnya terutama contoh hewan etiopian mamalia yang bertubuh besar. Contohnya. 3. Lufus betong. Mirip tikus bahkan ada yang menyebutnya dengan tikus kangguru karena merupakan hewan pengerat yang memiliki kantong dan berjalan melompat seperti kangguru. Beratnya hanya sekitar 3 kg namun memapu melompat 45 kali dari berat tubuhnya. Ditemukan di kawasan timur laut Australia. 4. Spotted Tile Kual. Ukuran hewan mamalia marsupial besar sekitar 4 kg. Julukannya kucing harimau karena memiliki bintik-bintik putih sepanjang tubuh dan ekornya. Termasuk spesies langka di negara bagian Victoria. 5. Fat Tile Dunat. Ukuran tubuhnya menyerupai rupus betong merupakan tikus berkantong juga hanya saja berjalan seperti tikus pada umumnya. Kemampuan hewan ini adalah mampu menyimpan cadang makanan di ekor. Pada Melons. Sejenis kangguru dengan ukuran tubuh yang kecil beratnya hanya 3-6 kg dengan panjang tubuh sekitar 90 cm dan lebar 50 cm. Ekor dan kaki yang pendek berguna untuk mempermudah menembus vegetasi hutan. Banyak berada di kawasan daratan Tenggara Australia. Mount Pygmy Possum. Tubuhnya seukuran tikus dengan berat 45 gram. Umurnya cukup panjang sekitar 12 tahun. Tinggal pada ketinggian 1,300 sampai 2,230 mdpl di Gunung Kosciusko National Park. 3. Terdapat Mamalia Bertelur Monotremata. Umumnya mamalia beranak ketika melahirkan keturunannya namun pada hewan jenis monotremata memamah biak dengan bertelur. Monotremata merupakan salah satu hewan vertebrata sejenis mamalia unik Australia yang berkembang biak dengan cara bertelur namun tetap memiliki ciri-ciri hewan vertebrata mamalia yaitu menyusui anaknya. Memiliki tiga tulang telinga tengah. Contohnya, Platipus. Nama lain dari platipus adalah duck-billed platipus karena paruhnya menyerupai paruh bebek dan kakinya berselaput. Paruh digunakan untuk sensoris. Temperatur tubuhnya lebih rendah daripada mamalia pada umumnya yaitu 320 celsius dengan berat 1-2 kg. Masa inkubasi selama 10 hari. Echitna. Merupakan mamalia kecil yang ditutupi rambut kasar dan duri. Dapat pula dikatakan landak pemakan semut dan rayap yang tumbuh di alam liar. Memiliki lidah panjang dan lengket. 4. Burung berbulu cantik dengan berbagai macam jenis warna. Ciri-ciri burung pada umumnya adalah memiliki bulu dan sayap. Burung Australia memiliki bulu dan sayap yang cantik. Jenis burung Australia berbagai macam yaitu sekitar 828 spesies. Contoh burung Australia. Cendrawasi. Keindahan bulunya elegan dan eksotis. Saking indahnya dinamakan Bird of Paradise. Mendiami wilayah Pulau Selat Torres, Pulau Papua, Australia Timur, dan Papua New Guinea. Kasuari. Burung kasuari terdapat di hutan tropis Pegunungan Irian, Papua, dan Australia. Jenis kasuari Australia adalah kasuari gelam birganda. Terdapat tanduk yang dapat membantu berjalan di hutan lebat. Ukurannya yang besar membuat burung ini tidak dapat terbang. Rainbow Lorikid. Nama Indonesianya adalah Perkici Pelangi, Trikoglosus Haematodus. Corak bulunya seperti warna pelangi berwarna-warni. Sejenis kakak tua Australasia yang ditemukan di Indonesia Timur, Papua New Guinea, Kaledonia Baru, Kepulauan Salomon, Australia bagian timur, dari Queensland hingga Australia Selatan dan Tasmania Barat Laut. Habitatnya di hutan hujan dan semak-semak pantai. Liribird. Jenis Albert's Liribird terdapat di Mount Warning National Park pedalaman Gold Coast, sedangkan untuk jenis Superb Liribird ada di Kinglaku National Park sekitar Melbourne. 5. Jumlah jenis ikan air tawar sedikit Australia merupakan benua dengan jenis ekosistem air tawar yang jumlah air di sungai paling sedikit, dan aliran air hujan terendah di dunia. Oleh karena itu jumlah spesies ikan air tawar sedikit hanya sekitar 200 jenis. Demikian penjelasan mengenai ciri khas fauna Australia. Semoga dapat menambah wawasan dan pegetahuan mengenai hewan di belahan muka bumi termasuk Australia. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya dari Halo Edukasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi